Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi ada tiga hal yang merupakan harta simpanan Allah SWT Apa itu? Fakir Almarot Atau sakit Alhamdulillah Jadi kalau anda ingin menjadi orang yang kaya raya versi Allah SWT Maka jadilah orang yang fakir Hanya butuh kepada Allah SWT Tidak butuh kepada selain Kalau yang ketiga Almarotu sakit Jadi ketika sakit kita harus Lalu yang ketiga adalah Asobro sabar Kita harus sabar Baik sabar ketika senang Maupun sabar ketika susah Sabar ketika menghadapi tujuan Ataupun sabar ketika melaksanakan Ibadah Sekarang coba mari kita lihat Apa penjelasan Imam Nawami Hasil Walna kala tuteima kora ta singatu Wasara sunakang nombor terungpuluh semua hikuman Pakatil hukama itu yang ceritakan Satu sebagian Ahli hikmah Ahli hikmah itu orang-orang yang apa namanya mengamalkan ilmu agama bukan ahli kejadokan, ilmu kejadokan bukan masyarakat Allahusaha Allah, ilamin, ilaman, angin, wawasim, 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 wawasim. Jadi ada tiga simpanan Allahuswabhanahu wa ta'ala yang tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang harus cintai. Siapa yang harus cintai atau apa tiga perkara tersebut? Pertama, fakir, yang kedua, sakit, yang ketiga, sabar. Al-Fakru, semuanya, fakir, wawawati, fakir. dikufak kod wahu tefakir kufak duma sepinai bangsa maya tajukan hajat ilaihi marimak wal marotulhan meriam wahu wautawi meriam dikuiaridu anjar tekolil badari maribadar fai yukri juhu mengatakan roko meriam yang tidak ada saking tidak alkohol sikak hosot yang sebut sakit itu sesuatu yang datang pada tubuh kita sehingga tubuh kita itu menjadi tidak seimbang lagi tidak proporsional lagi tidak sesuai dengan kondisi normalnya tidak sehat tidak mengadu-adu tinggal ngadu-ngadu atau wadul-wadul tinggal wadul sabar min alam mir balwa satin laranik cobaan di wailah wa'alaikus ya Allah kalau kita mendapatkan ujian kita itu tidak ngomong kepada sembarang orang tetapi sah sabar itu yang disebut sah sabar kecuali lak liwai lillahi ma'alaikus la'ilah la'ohi wahuwa utai sabar ikut tarkus syakwa min alamid min alamid ba'wa liwai lillahi wala illallah ta'ala wa'ala rito' nah jadi yang sebut sabar itu adalah tidak mengadukan penyakitnya tersebut atau ujianya tersebut baik kepada Allah maupun kepada selain Allah itu sabar ada yang menyebabkan penyakitnya tersebut ya wala rito' la'n rito' pilkote'e klawan kotola' yakdahu orangnya tasapowong fihi indalam rito asyafu irawahi wala ilawahi kemudian rito jadi ada sabar ada rito wainnama yakdahu la'i pesnya nyata tasapowong birito kalutafil makdihi wainnama lazimar rito jelas ya ada ini kalau ditambahin seharusnya itu ada fakir sakit sabar rito nah itu merupakan simpanan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kepada orang-orang yang dicintai nah mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dasar blog channel ini rabbana taqobbal minna innaka anta sabi'un alim watub alayna innaka anta tawakur rahim subhanakallahumma wa bihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abbas abone ol selamat menikmati